Intro Saya kenap warga masyarakat tanimbar yang saya banggakan dan saya muliakan Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Allah pencipta semesta Karena ia telah memimpin jalan-jalan pengabdian kami di Bumi Duang Rolat, Negeri Lelemuku, Tanimbar yang tercinta Hingga tiba di tepian waktu kepemimpinan saya sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar Maka pada kesempatan ini saya ingin mengawalinya Dengan menyampaikan ucapan terima kasih, hormat dan penghargaan Kepada Yang Mulia Bapak Uskup bersama rombongan Yang telah hadir di Bumi Duang Rolat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kepada para pastor, para suster Dan perkenankan saya menyampa secara khusus Pater Pautan PR Yang datang dari Papua Secara khusus untuk menghadiri Perayaan syukur ini Beliau adalah kakak saya Selalu mendoakan saya Sejak saya mulai menyatakan sikap untuk maju sebagai calon Bupati Pater Paul selalu berdoa Memberikan nasihat-nasihat Yang sungguh sangat bersifat rohania Kepada saya dan keluarga Selamat datang Pater Paul Terima kasih atas dukungan Pater Paul kepada saya dan keluarga Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan Kendaki dalam terpahan gelombang dan badai global COVID-19 Serta berbagai tantangan lokal secara internal Yang menggoncang iman dan pengharapan kita Tetapi Tuhan tetap setia Menyertai kami Dari waktu ke waktu Dan kami tetap hidup Karena kuasa rohnya Dan bergantung penuh padanya Saya harus mengaku pernyataan Tuhan Sangat sempurna bagi kami Bapak ibu hadirin yang saya hormati Saya berdiri disini Di tanah tanimbar Bumi dua nolat yang tercinta ini Di hadapan Bapak ibu basudara semua Membuat saya merasa sangat bersyukur Tak terasa lima tahun Sudah saya lalui Sejak tanggal 22 Mei 2017 Sampai dengan tanggal 21 Mei nanti Ditapal batas masa jabatan saya sebagai Bupati Kepulauan Tanimbar Periode 2017-2022 Saya ingin menegaskan kepada kita semua Bahwa hanya waktu dan keadaan yang berubah Tidak akan pernah surut Dan tidak akan pernah berubah Untuk menjalankan visi dan misi Mewujudkan tanimbar yang sehat Cerdas Berwibawa dan mandiri Hadirin Yang saya hormati dan saya muliakan Dari visi misi yang menjadi impian besar kita Memang belum semuanya secara maksimal Dapat kami wujudkan Namun banyak pula yang sudah dapat kami kerjakan Dalam upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yang cerdas Sehat Beribawa dan mandiri Maka terdapat sejumlah capaian yang telah dirai Pada periode kemimpinan saya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017-2022 Antara lain Pertama Indeks pembangunan manusia IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Meningkat Dari tahun 2016 61,12 poin Naik menjadi 62,97 poin Pada tahun 2021 Sejalan dengan itu Angka rata-rata lama sekolah Di daerah ini Di daerah ini juga mengalami peningkatan Yakni dari 8,99 tahun Pada tahun 2016 Menjadi 9,69 tahun Di tahun 2021 Pada saat yang sama Angka harapan lama sekolah Juga mengalami peningkatan Yakni dari 11,82 tahun Pada tahun 2016 Menjadi 12,30 tahun Pada tahun 2021 Meningkat Dari 62,93 tahun Pada tahun 2016 Menjadi 63,42 tahun Pada tahun 2020 Selain itu Melalui satuan tugas penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berhasil mengendalikan Dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ketiga Meningkatnya kerkunan hidup antar suku Serta antar dan interumat beragama Yang ditandai dengan indeks toleransi yang tinggi Tercermin dari suksesnya pelaksanaan MTK Provinsi Maluku ke-29 Selain itu Meningkatnya internalisasi nilai adat dan budaya lokal Yang tercermin dari meningkatnya cekupan nilai adat Dan budaya lokal Yang dilestarikan Dari 60% pada tahun 2016 Menjadi 72,50% pada tahun 2020 Keempat Meningkatnya perang serta masyarakat Dalam menggorok pembangunan desa Tercermin dari jumlah desa cepat berkembang Meningkat dari 1,25% Pada tahun 2016 Menjadi 17,50% Pada tahun 2021 Kelima Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tercermin dari opini badan pemeriksa keuangan Terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Meningkat dari WDP Pada tahun 2017 Menjadi WTP Wajar tanpa pengecualian Pada tahun 2018 Pada tahun 2018 Dan 2019 Keenam Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Dari 5,89% pada tahun 2016 Menjadi 5,90% pada tahun 2017 Meningkat lagi menjadi 6% pada tahun 2018 Dan 5,97% pada tahun 2019 Namun menurun menjadi Minus 0,03% pada tahun 2020 Dan meningkat lagi menjadi 3,83% pada tahun 2021 Sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 Ketujuh Angka kemiskinan makro Mengalami penurunan dari 28,31% pada tahun 2016 Menjadi 27,27% pada tahun 2021 Dan angka kemiskinan ekstrim Menurun dari angka 18,76% pada tahun 2020 Menjadi 13,43% pada tahun 2021 Selain itu Tingkat pengangguran terbuka Mengalami penurunan dari 5,25% pada tahun 2016 Menjadi 4,5% di tahun 2021 Kedelapan Kedelapan Peningkatan kualitas berbagai infrastruktur Jalan dan jembatan Sarana air minum Perlemahan Transportasi Telekomunikasi Serta ikon budaya Satu diantara sekian Satu diantara sekian Yang saya sebutkan tadi Adalah pembangunan lapangan mandriak Yang kini kita nikmati bersama Kesembilan Prestasi lainnya yang patut disyukuri Adalah berhasil mengubah nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbat Ibu Bapak hadirin Yang saya hormati dan saya muliakan Seorang pemimpin Hendaknya menyampaikan pernyataan Didukung dengan data yang benar dan akurat Seorang pemimpin di Indonesia ini Haruslah memakai data dari badan pusat statistik nasional Untuk menyampaikan data hasil survei sensus penduduk Bukan sesuai dengan perkiraan pribadinya saja Ada kalangan tertentu Yang menyebarkan isu Bahwa Tanimbat di masa pemerintahan ini Mengalami kesulitan ekonomi Uang susah dan lain sebagainya Ini sebenarnya adalah sebuah fitnah Sebuah pengembangan isu Yang sesungguhnya berkolak belakang Dengan nilai-nilai adat istiadat Budaya dan karakter kita orang Tanimbar Dengan budaya juang rolat Yang sama-sama kita banggakan Apa yang saya sebutkan tadi Sesungguhnya Berdasarkan data dan fakta Oleh lembaga yang independen Badan pusat statistik Bukan karena kepentingan politik Bukan karena berbeda pandangan politik Bukan karena nanti saya mau maju 2024 Bukan Jabatan Yang ada pada saat ini Di pundak saya Bukanlah sebuah karier Tetapi jabatan ini semata-mata Adalah sebuah pelayanan Kepada negeri ini Kepada Tanimbar Yang sudah saya ikratkan untuk rakyat Karena itu Saya tidak boleh ikut mereka Untuk memfitnah pemerintah daerah Saya harus menyampaikan data yang benar Kepada publik Kepada masyarakat Saya harus mewarisi kejujuran Keterusan dan keikrasan Untuk membangun negeri ini Saya tidak boleh mewarisi dendam politik Karena itu terbukti Lawan-lawan politik saya Teman-teman saya pada tahun 2017 Saya berikan jabatan Sebagai direksi Di salah satu BUMG Ini menunjukkan kepada publik Bahwa ada saatnya kita boleh berbeda pendapat Tetapi ketika event itu berakhir Ketika semua ini saudara Tanggalkan semua perbedaan itu Bersama Kita bersatu Membangun Tanimbar Tanpa melihat warna kita Ibarat sebuah tais Tanimbar Sebuah Tanimbar Yang terdiri dari benang-benang yang berkualitas Ada benang berwarna biru Ada benang berwarna merah Ada benang berwarna kuning Ada benang berwarna putih Ada benang berwarna hijau Dan juga ada benang-benang yang lainnya Ini semua Ditenun oleh tangan-tangan Tanimbar Yang penuh dengan ketampilan khusus Menjadi sebuah tenun Menjadi sebuah tais Tanimbar Yang kita menggakak ini Dari Tanimbar kita menenun terkunan Dari Tanimbar pula kita merangkai maluku Dari Tanimbar Kita mendingkai NKRI Inilah yang saya tengungkan terus menerus Dari ujung Monomaru Sampai ke ujung Selaru Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan Beberapa catatan singkat Dan sejumlah prestasi selama lima tahun kepemimpinan saya Telah diuraikan selengkapnya Dan dituangkan dalam buku ukiran lima tahun pemerintahan Di bumi duan lolat 2017-2022 Sebagai sebuah memuat Saya telah mengabdi dan malayani Dengan ikhlas dan tulus Untuk membangun daerah ini Dari waktu ke waktu Tanimbar terus berubah Dengan membenahi diri Merancang program-program yang baik Gunai kepentingan kesejahteraan rakyat Dan kemajuan Tanimbar Dan memperkenalkannya Di dunia luar Sehingga banyak orang telah mengenal Tanimbar Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sekarang ini Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu Sudah mengalami kemajuan yang pesat Torehan sejarah Juga sudah kita capai dalam masa pemerintahan saya Di antaranya Penggantian nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pekerjaan lanjutan dan pengresmian Jembatan letak orang larang Penghubung pulau yang dena dengan pulau larat Perolehan bagian dari 10% Di air belok masyarakat untuk Tanimbar Suksesnya pelaksanaan MCTK 29 Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2022 Dan juga sukses menjadi tuan rumah Walaupun ada orang mengatakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum maju Namun harus optimis Daerah ini sudah maju Dan tetap akan maju Jika ada orang yang tidak setuju daerah ini Menjadi maju Maka akui saja Bahwa daerah ini Ada perubahan Kalau tidak bisa disebut kemajuan Maka sebut saja perubahan Kalau ada juga yang tidak mau menyebut kemajuan dan perubahan Orang itu harus ke dokter Untuk diperiksa Coba bandingkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Di tahun 2016 Dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekarang ini Jangan membandingkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dengan kota-kota besar lainnya Coba bandingkan Kepulauan Tanimbar Lima tahun lalu dengan Kepulauan Tanimbar saat ini Adakah kemajuan dan perubahan atau tidak Manakala masih ada harapan dan impian masyarakat Yang belum bisa kami wujudkan Atau masih banyak persoalan yang belum tuntas Untuk diselesaikan Dan masih ada tantangan Hambatan yang perlu kita bersama cari solusinya Mari bersama-sama kita bergandengan tangan Satu hati melangkah Bersama kejar dan wujudkan Tanimbar yang maju dan sejahtera Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Saya punya keyakinan Bahwa program sehebat apapun Dari seorang penyimpin Tidak akan bisa berjalan dengan baik Manakala tidak ada dukungan dan kerjasama yang baik Pengakuan ini Sekaligus mempertegaskan tanggung jawab saya Sebagai pelayan yang melayani masyarakat Dalam tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan Selama lima tahun Tentu saja lima tahun ini Tidak mungkin dikerjakan sendiri Tetapi telah terlibat Dan melibatkan semua pihak Semua potensi sumber daya di daerah ini Perkenalkan saya menyebut Bapak-bapak forum koordinasi pimpinan daerah Teman-teman aparatur sipil negara Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat Seluruh jajaran TNI dan Polri BUMN dan BUMD Dinas Instansi Vertikal Para tokoh agama Dari gereja katolik Gereja protestan Basudara umat islam Hindu Buddha Dan gereja kristen denominasi lainnya Dari tokoh masyarakat Tokoh adat Para pengusaha Teman-teman wartawan Adik-adik pemuda Serta seluruh masyarakat Yang adalah saudara-saudariku Perkenankan saya pada kesempatan ini pula Secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih Kepada seseorang yang sangat saya cintai Yang senantiasa setiap saat Mendampingi saya Selama lima tahun Mengabju di tanimbar ini Dari desa ke desa Istri yang tercinta Ibu Joyce Martina Fatolon Penturi Perkenankan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih Kepada anak-anakku yang terkasih Orang tuaku Adik-adik dan seluruh anak saudara Yang telah memberikan dukungan Topangan bagi saya Keluarga ku Adalah pahlawanku Di balik seluruh keberhasilan Capaian-capaian yang ada Tentu ada peran seorang istri Yang tidak terlihat Juga ada peran dari anak-anak Orang tua dan keluarga saya Untuk itu Perkenankan saya dengan segala kerenan hati Menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus Untuk dukungan Peran serta partisipasi Dan kerja keras yang telah kita semua sembangkan Dalam karya dan pengabdian kita Di masa kepemimpinan kami Semoga semangat kerjasama Dan kerja bersama-sama Menjadi tradisi penting orang tanimbar Selalu diperkuat Dan ditumpuk kembangkan ke depan Ingatlah Apa yang telah kita kerjakan Kita karyakan Dan kita abdikan Adalah sembangan dan persembahan Bagi negeri dolemuku Yang kita cintai Dan kita banggakan ini Kepada seluruh aparatur sifil negara Bapak sekretaris daerah Para pimpinan SKPD Teman-teman pejabat struktural Teman-teman pejabat Dinas Instansi Vertikal Demikian pula Kepala teman-teman staff Teman-teman pegawai kontrak daerah Saya berpesan Tetaplah bekerja keras Bekerja secara ikas Dan bekerja secara tulus Untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kepada seluruh generasi muda Tengimbar Saya berpesan Ingatlah Dengan pemuda yang hebat Kita bisa menaklukkan dunia Jumlah yang besar tidaklah cukup Tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik Saya mengajak pemuda Di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini Dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru Mari membuktikan peranmu Sebagai motor penggerak perubahan Siapkan diri Menyambut dan memanfaatkan kesempatan emas Menyongsong eksplorasi Brok Masela Untuk menjadikan keempatan Kepulauan Tanimbar Sebagai daerah yang maju Sejajar dengan daerah lain Baik di Indonesia maupun di dunia Saya merasa terhormat dan bangga Bekerja bersama-sama dengan Bapak Ibu Bapak Saudara semua Terima kasih telah berkontribusi Dan menjadi bagian dari kemajuan dan perubahan Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saya menyadari Bahwa semua yang kita capai Merupakan kerja-kerja kita bersama Tanpa terkecuali Terima kasih juga Saya patuh sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian Yang telah ada dalam berisan besar Bersama saya Yang mana selama ini menjalankan pelayanan Bagi masyarakat semua Pada tanggal 23 Mei nanti Ada-ada penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Siapapun yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Dan mendapat kewinangan dari Bapak Gubernur Maluku Patutlah kita terima Kita telah mengusulkan Keputusannya ada di tangan Menteri Dalam Negeri Kepada seluruh lapisan masyarakat Saya menghimpau Kita beri dukungan Kepada penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sampai dengan nanti Adanya Bupati Definitif Hasil Pilkada tahun 2024 nanti Sudah 5 tahun 60 bulan 240 minggu 1825 hari Saya menabur di Tanimbar Ini semua karena ada campur tangan Tuhan Saya yakin dan percaya Bahwa Tuhan akan menumbuhkan Dan membuahkan semua Yang sudah saya tabur Dan sudah saya tanam Untuk Tanimbar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saya hanyalah seorang pelayan biasa Yang dipilih Tuhan Untuk mengabdi dan melayani di Tanimbar Saya akan terus melayani dan mengabdi bagi Tanimbar Meskipun masa tugas saya akan berakhir Saya tidak kemana-mana Saya akan terus berada di Tanimbar Dengan segala keterbatasan yang saya miliki Ini negeriku Di atas tanah ini Di depan warga Tanimbar Saya ikrarkan janji saya Untuk akan terus membela Tanimbar Apapun resiko politiknya Semua itu Akan saya hadapi Demi Tanimbar Akhir kata Tidak ada gading yang tak retak Tidak ada manusia yang sempurna Saya pun menyampaikan permohonan maaf saya Sebagai manusia yang terbatas Jika dalam pelaksanaan kerja-kerja kita Secara bersama-sama Ada perkataan Tindakan Bahkan kebijakan-kebijakan yang saya ambil Menimbulkan kekecewaan di hati Bapak Ibu sekalian Mohon kelepangan hati Untuk memaafkan Dan memberikan kesempatan kepada saya Untuk memperbaikinya Di waktu-waktu yang akan datang Di akhir sambutan ini Perkenankan saya menyampaikan pesan akhir Membutuhkan seorang pemimpin Yang bekerja dengan tulus Pemimpin harus mengetahui jalan Melewati jalan Dan menunjukkan jalan Kepada orang lain Demikian yang dapat saya sampaikan Ini bukan merupakan sebuah kata-kata pemimpin Karena saya tidak kemana-mana Saya akan tetap ada di Tanimbar Bersama Bapak Ibu, Bapak Saudara semua Dan ini bukan semua kata selamat jalan Atau selamat tinggal Tapi sebuah ucapan Sampai berjumpa kembali Tunggu Beta Bali Menerima sebuah perpisahan Dengan jaminan pertemuan yang hangat Pada esok hari Kepada semua orang Tanimbar Dimanapun berada Semoga Tuhan berkenan memberikan Kesempatan bagi kita Untuk menuntaskan janji kita bagi Tanimbar Maluku dan Indonesia Beta Tanimbar Beta Maluku Beta Indonesia Tuhan senantiasa memberkati Dan mengolong kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua Shalom Salam Sejahtera bagi kita semua selamat menikmati